Intro Ratusan peserta antusias mengikuti kompetisi Lato-Lato di Pedestrian Taman Jamgadang, Pusat Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tak kurang dari 400 anak-anak dari berbagai daerah hingga luar provinsi dan dari negeri jiran Malaysia, ikut tampil berlomba memainkan Lato-Lato paling hebat. Peserta tidak dipungut biaya alias gratis memparebutkan hadiah jutaan rupiah. Del Hafiz, orang tua peserta kompetisi Lato-Lato asal Kuala Lumpur, Malaysia mengaku, merasa senang anaknya bisa ikut bertanding meski gugur di penyisihan kedua. Selain untuk memberi pengalaman baru bagi anaknya, orang tua juga melihat lomba sejenis dapat meningkatkan interaksi anak-anak dengan teman sebaya. Peserta yang terlama memainkan Lato-Lato dengan diiringi musik, lalu kategori show gaya bebas terbaik, yaitu yang paling hebat menunjukkan atraksi dari berbagai cara memainkan Lato-Lato, dapat menjadi pemenang kompetisi. Penelenggara kompetisi Bukit Tinggi Press Club bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Pemko Bukit Tinggi berharap musim liburan dan akhir pekan dapat menarik minat peserta dan wisatawan untuk berkunjung. Momen lomba juga dimanfaatkan untuk memperingati jelang seabad atau 100 tahun dibangunnya Monumen Bersejarah Jamgadang. Dari Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainews melaporkan. Terima kasih sudah menonton!